Intro Wajir Ini tempat sendiri itu lagi gacor-gacornya Yang naik itu babon-babon Tapi kalian sadar gak? Aku itu udah 2 minggu gak ke lokasi yang ada di Jawa Tengah Makanya hari ini itu penasaran banget mudah-mudahan sih Hmm hari ini makan ya ikannya Soalnya terakhir ke lokasi ini itu bener-bener gak makan Ini lokasinya di Cikopek Lokasi yang sungainya itu deket banget sama pemakaman umum Kalian pasti paham kan kalau yang udah Lihat video-video aku yang lama Dulu sering banget mancing disini Soalnya kalau air gede terus naiknya banter banget Ini disini nih lokasi ini pasti gacor Gacor-gacor banget Ini berangkat mancingnya juga cuma berdua sama gondrong Ya walaupun di tempat sendiri lagi gacor-gacornya Tapi gak tau kenapa ini pengen ke Jawa Tengah Makanya kita gas ke Jawa Tengah Tapi ditungguin dari tadi yang makan kayak gini nih Tuh Ikan-ikan kecil aku penasaran banget Ini ikan ciper apa ikan lunjar ya Soalnya pergerakannya itu kayak gini banget tuh Kalian lihat sendiri kan tuh Cuma ketruk-ketruk-ketruk gak dibawa tenggelam Aduh Dan berlanjut terus Sampai akhirnya pas di setrek itu ada ikannya nih Tuh bener kan ikan kecil Kalau aku nyebutnya ini ikan lunjar Belum kebelum udah kena air lagi Malah ikannya Aduh Gagera-gerak Tuh Dilanjut lagi Kirain mah bakal Ada ikan jari yang makan Ternyata malah enggak Ya udah terima nasib Akhirnya aku ngajak Manggondrong Buat pindah ke lokasi kundian Di lokasi ini tuh Pernah diputusin dua kali kan Makanya dicek senarnya Udah kuat banget Biasanya kalau di lokasi ini Baru pertama ngelempar itu Gak lama setelahnya Bakal ada yang makan Makanya tadi aku pas live itu Buktiin ke kalian Eh malah dibuat kecewa Dibuat kecewa Gak ada ikan yang makan Yang nonton kecewa Yang mancing lebih kecewa lagi Akhirnya mutusin lagi Buat pindah ke lokasi sendiri Ini di rawa yang kemarin Rawat Cilat Di lokasi ini Emang lagi ramai-ramainya Orang mancing tuh Baru juga datang Ternyata udah banyak banget Yang ngejejer di pinggiran Pake payung Kalau enggak mancing Ya ngapain lagi ya Terus aku kan niatnya itu Mau nyeberang kesana Mau nyobrok Eh ternyata yang ini Dalem banget nih Dua meter Aduh Kalau enggak dalam Aku pasti udah nyobrok lagi Ketengah Ada sih kayak Jembatan bambu Tapi disampingnya itu Lagu ada yang mancing Mana tega aku ya lewat situ Kasian kan Akhirnya buka lokasi disini nih Udah dibuka nih Mudah-mudahan sih Ada yang makan Dalem soalnya Aduh Ikannya pada seneng Di tempat-tempat yang agak dangkal Ternyata disini juga sama aja Pergerakan ikan-ikan kecil Kayak di Cikopek tadi Tapi yang nima Pergerakannya itu ikan jair Tapi belum kena aja Ini settingannya dasar Dan udah didomin lama Ternyata ada pergerakan Tuh masuk dalam banget Wih mantap bagus Strike Wih tuh Kan bener ini ikan-ikan kecil tuh Kalau disini ikannya segini-segini Kalau di tengah mah Mungkin yang babun-babun ya Manggondrung udah dapet dua ekor Aku dapet satu ekor Aduh Nasib Nasib Gapapalah yang penting penasarannya Buat mancing ke Jawa Tengah Udah terlampiaskan Pokoknya besok harus nyobrok lagi Jadi ikan jair disini Sekarang aneh-aneh Pelampung gerak dikit Eh ada ikannya Ini posisinya masih di pinggir Baru mau nyebur ke air Dua hari yang lalu Tanah yang ini itu belum kelihatan Itu tandanya Waktu itu Airnya itu masih lumayan Tinggi Kalau sekarang udah mulai surut Soalnya Dua hari kebelakang kan Emang gak hujan Jadi Ya itulah Akhirnya udah mulai surut Ini mancingnya di lokasi Yang dua hari lalu Aku datengin Dapet ikan babun Atau yang merah-merah itu Empat ekor Makanya penasaran Tapi sekarang Ini aku mau mancing Di lokasi yang kemarin Tempat berdiri Mantap Mudah-mudahan sih Ada ikannya ya Soalnya kemarin itu Udah aku bom disini nih Ini tempat berdirinya Di sebelah sini Terus mancingnya itu Tadinya di depannya lagi Biar ikannya itu Makin ngumpul Jadi tadi disiram-siram dulu Plus dicampur sama Lumut yang udah diremukin Nah persis banget Lemparnya itu Di tempat titikan berdiri Pas mancing yang kemarin Tuh langsung ada pergerakan Wih Mantap Kira-kira bakal kena gak nih Soalnya Tipe makannya juga Masih kayak yang kemarin Cuma ketrik-ketrik Nyenggol dikit Ada ikannya Kalau yang ini juga sama Masih tuh Cuma kayak gitu doang Tapi yang ini mah gak kena Kita perhatikan lagi tuh Pelampungnya mereng-mereng Wih mantap tuh kan Bener Cuma kayak gitu doang Gak dibawa ngelem Padahal ini Settingan pelampungnya itu Udah aku naikin Jadi kalau kemarin kan Lumayan dasar Kalau ini gak terlalu dasar Sekarang aku mau ngasih umpan lagi Cuma di pelintir-pelintir Kayak gini Kalau kalian biasanya kan Nanya bang Cara ngumpannya gimana Ambil dikit Pelintir-ambil dikit Pelintir kayak gitu doang Tinggal dilempar lagi Ke titikan yang tadi Ternyata langsung ada Pergerakan Perhatikan Pelampungnya mana Eih Belum ketang Nih sekarang tuh Kayak yang cuma diem Tapi ada ikannya tuh Wih mantap tuh kan Bener kan lumayan gede tuh Padahal tadi kalian lihat kan Pelampungnya itu diem Pas ditarik ada ikannya Heran aku tuh Padahal settingannya itu Udah aku bedain Jadi gak terlalu dasar Eh tetep makan Eh cara makannya itu Masih sama Kita lanjut lagi Dan langsung strike tuh Wih mantap Ada ikannya lagi Nanti itu cuma kayak Toel-toel-toel Kayak gitu doang Ditarik ada ikannya Aduh Ya kalau kayak gini Kena terus Ada ikannya terus Ya seneng juga ya Tapi kurang asik Gak tenggelam itu Kayak yang kurang asik gitu Seni mancingnya gak ada tuh Strike lagi tuh Wih mantap Ikan yang ini juga sama Tipe makannya cuma Toel-toel-toel-toel doang Ada ikannya tuh Tuh-tuh kan Iya cuma kayak gitu doang Cuma ada gerik ada gerik Kanan kiri kanan kiri Tapi ada ikannya Kurang nyeni Kalau gak Kalau pelampung gak tenggelam itu Kurang nyeni Nih dapet lagi Wih mantap Emang dari tadi Strike terus Aku tuh kadang suka heran ya Kalau live mancing Dapetnya itu kayak Cuma 1-2 1-2 Tapi giliran udah dimatiin Eh bisa strike terus Kenapa kira-kira ya Aduh Hmm Iya kalau live mancing Dari kemarin tuh Kayak cuma dapet 1-2 Giliran udah dimatiin Dapetnya Lebih dari itu Bolak-balik strike terus Aduh Gimana ini Dan ini strike lagi Tapi ukurannya kecil Hari ini kan yang merah-merah Yang babon-babon rawanya itu Gak ada yang naik Aduh Kenapa ya Nampak udah abis Tapi gak sih harusnya Eh Mungkin karena Air disini Udah mulai surut Jadi Ikan yang besarnya itu Pada migrasi ke yang lebih dalam kali ya Ini malah kailnya nyakut Nyakut Jadi harus ke depan Ke lokasi Ketitikan mancingnya Eh pas ditungguin Bolak-balik malah Gak ada pergerakan lagi Apa mungkin gara-gara Tadi ya Aku coba geser kesini Tuh Tapi ada insiden lagi disini Kajanya jatuh Pas di Ambil Dilihat ikannya malah Cuma tinggal dikit Aduh Ada kemana ini Kemungkinan Ada beberapa yang lepas Aduh sayang ya Tapi gak apa-apa dah Ini ada yang makan lagi tuh Bagus banget Yang ini mah bagus banget Giliran bagus Malah gak kena Giliran yang cuma Kanan-kiri Kanan-kiri doang Malah kena Aduh Tapi yang jelas Jangan kapok Tiba waktunya Nanti dapet yang besar-besar Sekarang posisinya Udah ngumpul Sama yang lain Ikannya Kasih mangemen aja lah Gak ada yang besar Kalau ada yang besar Aku bawa pulang Kalau kecil-kecil Yaudah Kita kasih ke mangemen aja Jadi pertama kali Mancing di titikan ini Langsung disambut Sama babun rawanya Ini posisinya Sudah di tengah rawa Belum pernah di lokasi ini Di titikan ini Biasanya itu Diseberangnya terus Gak jauh dari tempatku mancing Ada ikan gabus Yang kena rawe Atau kena tajur tuh Wih mantap Ukurannya lumayan ya Itu yang lain masih di belakang Aku udah mulai Lemparan yang pertama nih Di titikan ini Kayaknya sih ada ikannya Tadi aku lihat Ada ikan gede banget Yang gloomer gitu loh Bukan gloomer sih Kayak yang lari Lari di bawah air Keliatan banget kan Kalau ikan besar Lari di bawah air Ini malah ada kepiting Yang mau nyapit Pancingku nih Senarku Aduh Yang punya tajur yang tadi Ternyata datang tuh Langsung ngambil ikannya Wih mantap Kayaknya dapet banyak nih Sementara aku yang mancing jair Dari tadi tungguin Ternyata gak ada Kehadiran ikan jair Ya kita mutusin Buat pindah Meskipun Mang Egy Udah sempet dapet Satu ekor Karena lapar tadi Saya ode dulu nih Nasi padang Abis itu Kita gas lagi Ke lokasi ini nih Di seberangnya Karena aku bawa tongkat Yang panjang Jadi aku buat Percobaan Aduh percobaan ya Nih Dalem banget tuh Wih ngeri Soalnya di titikan ini nih Ada kedukan bekok Jadi dalem banget Untungnya disini Ada penyeberangannya Kayak bambu kecil Dan disusul Sama yang lain juga Udah aman sih Posisinya sudah Mulai fokus lagi Ke pelampung Aku lihat Mang Emen di pinggir Juga baru datang tuh Sama buildan Baru juga mancing bentar Langsung disambut Sama ikan jair Tapi sayangnya itu Gak seru ke bawah nih Aduh sayang banget Tapi gak apa-apa Yang penting ikannya itu Selamat nih Disambut sama ikan jair Yang ukurannya cuma Tiga jari Gak apa-apa Lumayan Kalau yang ini babonya nih Wih mantap Ikan yang ini Cara makannya itu Bagus banget Di bawah tanggelam Wih mantap Ini Aku khawatir Takut lepas Jadi mau diserok Sama koja nih Tapi aduh Ini sayang banget nih Aduh Tuh Aduh mau diserok Susah banget nih Sebenarnya makannya sih Bagus Jadi kena dagu atasnya Otomatis gak bakal lepas lah Baru juga mancing disini Langsung disambut Sama yang ukurannya segini Wih mantap Babun rawanya kena Itu di depan Mang Topik Malah strike ikan betik Gak apa-apa ya Ada bayu cinuk Yang nyusul tuh Nih orangnya nih Aduh dia malah Mau nempel Aduh Gimana nih orang Akhirnya pancing yang satu lagi Itu ada yang makan Wih mantap Wih dari terus Wih Wih Lumayan besar juga nih Aku kira bakal lebih besar Dari yang tadi Soalnya tarikannya ini Mantap banget tuh Tapi lebih kecil dikit lah Dari yang tadi Udah lumayan Eh aduh Ini sayang banget Baru juga dilepasin dari kail Mau dimasukin Malah lepas lagi Aduh Gak apa-apa ini Tandanya harus bersabar Pasti nanti diganti lagi kok Ini malah di kakekku ada kijing nih Aduh Ini kalau udah mati Terus tinggal Eh itu depan tuh Mangtopic Strike juga ikan jahir ternyata Aku juga strike lagi tuh Karena ada gantinya Walaupun ukurannya lebih kecil Gak apa-apa dah Gak apa-apa Baju cindu kentong yang nempel tadi Lagi mancing Ditinggal terus Tuh Ngelemparnya di sepotku Dan akhirnya strike juga Eh ujung-ujungnya aku yang narik Aduh Ini bocah tuh Aduh Tuh kan dapet poin satu ekor Gak apa-apa dah Pas giliran mancing sendiri Dapetnya ikan betik Sian dia Tapi karena dia itu Fokusnya di titikanku Pas mancing lagi Dia dapet juga tuh Ikan jairnya Wih mantap Tiga jari Lumayan juga Itu Mang Egi udah mulai strike Wih Dia dapet yang babon tuh Liat gak tuh Wih mantap Di atas tanggul Ada mantri pancing yang baru dateng Sayangnya dia dateng itu Pas suasana udah mendung gitu loh Mang Egi aku liat strike terus tuh Kayaknya ikannya baru mulai ngumpul Tapi sayangnya cuaca udah gak mendukung Aduh Jadi kita langsung beres-beres pulang Pas di jalan mau pulang Basah kuyup Karena udah hujan Jadi ini ceritanya Rawat cilat itu Lagi jadi favorit Para pemancing Mancing di lokasi ini Auto gembol ikan Ini di awali aku nyari lumut dulu Di pinggir jalan Di sawah itu lagi banyak lumutnya Kayak gini Wih mantap Sekarang udah di lokasi Dan mau nyebrang Bisa-bisanya malah kepleset Untungnya pas kepleset Bukan di tengah Kalau di tengah kan gawat ya Soalnya dalam Nah ini aku lagi buka lokasi lagi Buka lokasi Bersihin dulu Ini sekarang lokasinya itu Udah siap buat mancing Nah kalian tau gak Akil itu pake kembang kuburan Emang dari baunya itu Wangi banget Mudah-mudahan sih Mau makan ya Tapi bener sih Pake ini tuh langsung Ini ada pergerakan Jadi mau makan juga Ternyata Manggondrong juga dulu Pernah pake Bunga kayak gini Aku sih bukan tiru-tiru dia ya Ingat Bukan tiru dia Ya dikit sih Dikit Bener langsung ada pergerakan Gak lama setelah dibuka lokasi Kemudian Lempar lumut Eh langsung ada pergerakan Tiga jari Lumayan Wih Mantap Aku ini pake dua joran Yang satu itu di belakangnya Dan yang satunya lagi di depan Dan yang di depan itu Ada pergerakan lagi Wih Mantap Dari tadi kan jairnya Makanya itu gak dibawa tenggelam Jadi cuma Odak-odak-odak-odak Eh ada ikannya Kayak ini nih Wih Mantap Manggondrong sebenarnya Juga sambil mancing Di belakangku nih Dia dapet Wih Mantap Dia malah dapet lebih besar Ya aduh Tuh Mang Egi juga dapet yang lebih besar Wih Mantap Jadi tadi Mang Egi tuh nyusul Eh malah dia strike bolak-balik tuh Wih Mantap Baru juga dateng Gak lama tuh Gak lama dateng Eh langsung strike tuh Wih Mantap Eh tiba-tiba ada Mang Emen Eh Mang Emen kok dateng ya Pangandaran apa gak jadi ya Disana sudah gak ada pergerakan Anginya juga mulai gede Jadi aku Pindah aja lah Pindah Emang kalau mancing berdiri itu Pegel banget Terutama bayakannya nih Makanya Harus diguel-guel dulu Biar Peregangan gitu lah Ini ada yang makan lagi Wih Mantap Wih Aduh Wih Mantap Aduh Sayang banget Padahal besar itu tadi Satu motel yang lainnya Kena Wih Mantap Ini naik lagi Tapi dengan ukurannya Lebih kecil Ini dapet lagi nih Wih Mantap tuh Ini Kalau yang tadi Yang mocel ini lebih besar dari ini Yang tadi mah udah merah-merah Pasti itu Soalnya Uh Yakin Jadi tadi tuh langsung lari ke depan Eh gak kontrol Malah mocel Aduh Ini diganti lagi sama ikan yang lebih kecil Strike Wih Mantap tuh Wih Mantap Eh tapi mocel lagi Sayang ya Ini Mang Godrong juga dapet lagi nih Wih Mantap dia Keren juga ya Gak mau kalah sama Mang Godrong Aku juga strike lagi Wih Mantap tuh Sempet nyangkut Tapi untungnya itu Kena ikannya Tiga jari Lumayan Kalau digoreng-kering itu Udah enak banget Eh Gak makan ternyata Kena dagu bawah Ini Mang Godrong Strike lagi Dapet yang lumayan besar Wih Mantap Kalau aku strike-nya ini Aduh Aduh kok kecil-kecil ya Apa gara-gara Pake kembang yang tadi Kemang kuburan Jadi strike-nya itu Kecil-kecil Yang makan kecil-kecil Tapi yang besar Tadi sempet makan sih Tapi mocel Matahari bergerak Berganti arah Ini aku strike lagi nih Wih Mantap Kirain besar Ternyata ukurannya Masih Tiga jari itu Wih Mantap Dan setelahnya itu Makanya bolak-balik Wih Mantap Ini kena lagi nih Jadi Sore-sore Yang makan itu Gantian yang kecil Tadi Pas awalnya itu Ada yang besar yang makan Eh Pas kesini-sini Malah kecil-kecil yang makan Kayak ini nih Ini ukurannya juga Kayak dua jari Tiga jari kayak gitu Aduh Belum nemu lagi yang besar nih Gimana ini Nah kalian tau gak Kalau setiap mancing itu Ditempel terus sama ini nih Gentong Tuh Aduh Tapi dia kalau nempel Dapet sih Gatau kalau nyari lapak sendiri Mungkin gak dapet kali Gak pedi kali ya Ini hasil hari ini Wih Mantap Tuh Dapetnya banyak Oh iya Hasil Manggunung juga Ditaruh disini Jadiin satu Tapi tetep banyak Ini wih Mantap Sayangnya ya itu Yang besar itu Gak ada yang naik Aku gak ada yang naik Tapi yang lain itu Badan naik nih Mangsonul dapat banyak Dan besar-besar Wih Mantap Gila Padahal Mangsonul itu Tadi datangnya itu Nyusul Aduh Nih Mang Emen juga nih Yang datang nyusul Tuh Dapetnya banyak Dan besar-besar Aduh Mereka jago-jago banget Ya mancingnya Badan lah hati senang Kita lanjut pulang ya Hehehe Terima kasih sudah menonton